Hai sekarang kita coba masukkan nomornya setelah itu kamu tekan yang miksa ya kita akan coba ya ternyata tidak butuh beberapa lama cukup beberapa detik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Agus Nuriana di Raja Mura Channel nah seperti biasa saya akan membuat video-video menarik dan bermanfaat bagi kita semua nah bagi kamu pengguna listrik meteran atau listrik pasca bayar apakah kamu sudah tahu bagaimana sih cara cek tagihan listrik bulan ini nah menurut saya ini sangat penting sekali ya apalagi ketika kamu misalkan mau bayar tagihan listriknya kira-kira duitnya pas atau kurang ya nah menurut saya ini sangat bagus sekali nah saya merekomendasikan kamu coba pakai PLN Mobile nah PLN Mobile ini mempunyai fitur yang sangat banyak sekali salah satunya adalah bisa cek tagihan listrik sebelum ke tutorialnya jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe ini akan saya jadikan motivasi saya terus untuk berkarya di Youtube terima kasih oke baik langkah pertama kamu buka dulu aplikasi Playstore nya setelah itu kamu cari di kolom penelusuran PLN Mobile nah logonya seperti ini kita akan coba install dulu ya kita tunggu beberapa menit dalam proses penginstalannya nah jika proses sudah 100% sekarang kita buka dulu aplikasinya nah nanti tampilan awalnya seperti ini kita lewati selanjutnya kamu masukkan nomor handphone kamu beri tanda centang atau checklist lalu kirim tunggu beberapa menit nah ini sudah muncul OTP nya sudah keluar sekarang kamu kirim lagi ya tampilan awalnya sudah bisa terlihat sekarang kita izinkan nah disini sudah ada token dan pembayaran non tagihan listrik panduan catatan meter dan banyak lainnya sekarang kita akan coba langsung saja praktekan cara melihat tagihan listrik pas kabayar disini hitung saja masukkan ID pelanggannya ya kita klik saja token dan pembayaran nah disini ada keterangan masukkan nomor ID sekarang kita coba masukkan nomornya setelah itu kamu tekan yang periksa ya kita akan coba ya ternyata tidak butuh beberapa lama cukup beberapa detik tagihan listrik pas kabayarnya sudah muncul nah jika video ini bermanfaat jangan lupa memberikan like komen dan subscribe sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih